Sudah 26% di Jakarta ya, Pilgub Jakarta 26% data masuk dan kita mendapat data perolehan suara di waktu ini RK Suswono 38,47% kemudian Dharmakun 10,32% dan pasangan Pramonorano 51,22% jadi sampai data masuk 26% ini yang unggul adalah pasangan Pramonorano dengan selisih yang signifikan margin of errornya data masuk sebanyak ini 2,43% sementara selisih antara dua pasangan ini sekitar 13 poin jadi itu selisih yang signifikan untuk bisa menyimpulkan siapa yang unggul walaupun data akan terus bergerak ya dalam beberapa waktu ke depan sampai 100% tetapi kemungkinan gitu ya, kemungkinan yang unggul di Jakarta adalah pasangan Pramonorano cuma kita belum bisa bicara lebih banyak misalnya kalau Jakarta tadi sudah dibahas khususkan dia harus 50% plus suaranya, ini masih dalam margin of error nih apakah satu putaran atau dua putaran kita mesti tunggu, mesti sabar sampai data betul-betul stabil kalau sekarang masih fluktuatif kita akan lihat dalam satu jam ke depan misalnya ketika data masuk sudah 70% mungkin sudah bisa disimpulkan hasilnya oke, berarti kalau misalnya kita masih menunggu satu jam ke depan kurang lebih di pukul berapa nanti data akan lengkap sambil kita lihat nih di layar Mas sudah ditampilkan bahwa per pukul 15.03 waktu Indonesia Barat suara masuk ini sudah bertambah tadi Mas mengatakan 26% sekarang sudah 30% berarti benar ya datanya dipush terus untuk dapat segera ditayangkan kepada publik dan terkini untuk pasangan di Pilgub Jakarta nomor urut 1, Ritwan Kamil Suswono sudah mencapai 39.03% kemudian disusul paslo nomor 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana 10.24% dan paslo nomor 3 seperti memimpin dimana perolehannya sudah 50.73% meskipun baru 30% tapi perbedaannya sudah cukup jauh ya yang terjadi di Pilgub Jakarta ini ya targetnya pukul berapa nih Mas terkait dengan quick count dari SMRC untuk Jakarta sudah final kalau final tentu kita akan terus menunggu sampai data 100% masuk ya dari semua relawan di TPS yang sudah kita pilih secara acak tapi kita akan lihat misalnya kadang-kadang ada satu TPS yang ngitungnya agak lama gitu ya harusnya kalau tidak salah konvensinya itu Pilgub duluan yang dihitung tapi kalau Jakarta sih memang hanya Pilgub ya tapi bisa jadi dia ngitungnya tidak secepat TPS yang lain sehingga agak belakangan gitu ya nah kita terus update data sampai 100% tetapi kalau sudah data masuk 70-an persen itu sebetulnya karena ada proses kalibrasi ada proses statistical waiting maka sudah bisa dibaca kesimpulan secara meyakinkan siapa yang akan unggul nah itu perkiraan saya jam 4 itu sudah tahu nih siapa yang akan unggul di Jakarta karena selisihnya cukup besar cuma untuk menyimpulkan ya tadi sekali lagi menyimpulkan apakah ada calon yang dapat suara di atas 50% itu butuh data yang penuh lah ya penuh sampai 100% nah itu bisa belakangan setelah kesimpulan siapa yang unggulnya bisa kita sampaikan baik kalau dari LSI dan IJA seperti apa data yang diterima oleh Mas Kangoro per kukul 15.05 saat ini untuk Jakarta kita berbicara Jakarta tadi LSI dan IJA per detik ini sudah masuk data 60,86% dengan keunggulan Rano Karno di 49,07% kemudian Rituan Suswono di 39,85% kemudian Dharmakun di 11,08% sebenarnya kalau dari sisi keunggulan ini sudah hampir disimpulkan lah kalau Pramono akan mengalahkan Rituan Kamil cuma pertanyaannya apakah satu atau dua putaran kenapa saya bilang begini? karena kita juga memiliki data exit pool yang sudah sejak sebelum tadi TPS dihutup sudah kita lihat bahwa memang keunggulannya ada di Pramdul gitu ya cuma memang secara statistik ini belum bisa disimpulkan menariknya sekarang bukan lagi soal Pram versus Rituan ini siapa yang unggul bukan lagi soal itu tetapi yang menarik adalah apakah Pram mencapai 50% atau tidak itu jadi yang paling krusial jadi terlepas bahwa unggul yang tertinggalnya saya bisa bilang bahwa keunggulan Pramdul yang nomor satu tapi pertanyaannya apakah sampai 50% itu yang akan kita tunggu kalau keunggulan pasti di atas Pram baru kemudian Tuan Kamil baik seperti yang terlihat dari kaca ya ini data dari LSI yang kami dapatkan suara masuk sudah 64,29% dimana paslon nomor URT 1 39,49 kemudian nomor 2 10,72 dan sama seperti SMRC tadi yang memimpin adalah nomor 3 tapi capaiannya untuk di LSI DINJA bahwa untuk Pramdul ini di 49,79% data terus berjalan kita akan nantikan sama-sama bagaimana hasil hitung cepatnya dan kami akan ajak Bapak dan juga Pemirsa BTV untuk kita sama-sama memantau langsung terkait dengan perolehan data quick count yang berlangsung di wilayah Jakarta dimana saat ini sudah ada rekan kami Agung Hardiansyah yang akan memaparkan terkait dengan data SMRC dari pemetaan masing-masing wilayah di Jakarta kita akan langsung bergabung dengan rekan Agung Hardiansyah silahkan Agung baik terima kasih selamat menikmati